Kita ke Kalimantan Barat, seorang guru di Pontianak alami cedera di kepala setelah dianiaya muridnya sendiri. Seorang murid menganiaya guru akibat dilarang bermain game di dalam kelas. Hingga Kamis siang, Nuzul Kurniawati masih terbaring lemah di RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Sehari sebelumnya, Nuzul yang seorang guru bantu di SMP Darussalam, Kecamatan Pontianak Timur, tumbang akibat dihantam bangku kelas oleh muridnya sendiri. Kejadian ini bahkan berlangsung saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Kejadian bermula saat pelaku berinisial NF kesal lantaran ditegur saat bermain game di ponselnya saat tengah pelajaran. Tak terima ditegur, NF mengancam memukul Nuzul dan guru-guru lain yang menegurnya. Pelaku NF yang masih di bawah umur hingga saat ini masih diperiksa di Polsek Pontianak Timur. Agus Setiawan, laporkan untuk NET.